Tim Persibaya tampaknya mulai bergerak menyambut turnamen pramusim yang akan digulurkan PSSI. Tim Persibaya mengumpulkan beberapa pemain Sabtu 20 Februari tahun 2021. Ada lima pemain yang dipanggil ke kantor marketing Persibaya. Mereka adalah Abu Rijal Maulana, Rendi Irwan Saputra, Oktavianus Fernando, Muhammad Sehbudin, dan Hansamu Yama Pranata. Menurut Abu Rijal Maulana, pada pertemuan tersebut tidak banyak yang disampaikan manajemen Persibaya. Mereka hanya melindaklanjuti rencana PSSI menggelar turnamen pramusim. Manajemen cuma memberitahu kalau ada turnamen Piala Mentora, kata Abu Rijal Maulana kepada Bolanet. Namun, kata Abu Rijal Maulana, pertemuan tersebut tidak dihadiri oleh tim pelatih. Hanya tiga perwakilan manajemen yang menemui yakni Manajer Persibaya, Santa Wahyudi, Sekretaris Tim, Ramsur Rahman, dan Hans Relation Persibaya Siddiq Tualeka. Selain menyampaikan rencana terkait Piala Mentora, dalam pertemuan tersebut juga membahas tentang latihan. Menurut rencana, Persibaya akan memulai persiapan pada awal Maret. Kalau jadi ada turnamen Piala Mentora, insya Allah awal Maret sudah mulai latihan lanjut Rodek. Namun, Abu Rijal Maulana mengatakan bahwa dalam pertemuan tersebut belum ada penanda tanganan kontak baru. Meskipun hampir sebagian besar pemain Persibaya berakhir pada Desember 2020 kemarin. Sementara hingga saat ini, manajemen Persibaya belum bisa diminta keterangan terkait pertemuan tersebut. Upaya konfirmasi belum direspon oleh manajemen tim Persibaya. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.